Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Pak Dirjen dan seluruh jajaran dari pekerjaan pendagang baru hari ini saya hanya mau bahas 2 sejata yang sebenarnya kita sudah bahas dari semua acara yang pertama saya ingin yang pertama saya ingin menanyakan soal Permendan 7 2018 saya berharap sesuai kita bicarakan tadi Pak Permendan 2018 ini adalah protokol negeri perdayaan soal impor drinker dan semen saya ingin menjelaskan kejajaran penduduk dan penduduk khususnya perjalanan negara kita Indonesia seluruh semen 35 sampai 42 juta tol per tahun ya mengelompat sekalian konsumsi semen Indonesia setahun itu hanya 70 sampai 75 juta tol per tahun produksi semen Indonesia adalah 110 bahkan tahun 2020 nanti insyaallah 112 juta tol per tahun jadi kita surplus antara 30 sampai 35 juta tol setahun ya 35 lagi sedikit dengan tingkat pertumbuhan konsumsi semen per tahun hanya 4% ya sampai tahun 2030 Pak kita pun tidak butuh pembangunan pabrik semenuhan apalagi infosmen nah saya berharap bapak dan ibu di jajaran Direktura General Perjalanan Negeri segera mencabut Permendan 7 2018 yang tidak dibutuhkan oleh Republik Indonesia karena untuk apa Indonesia punya Permendan 7 2018 untuk impor lima dan semen kita surplus 35 juta tol ya satu saya tahu nanti mungkin ada jawaban Permendan ini tidak pernah dipakai karena kita tidak pernah impor bapak bapak saya informasikan juga bapak bapak semen Permendan 2018 ini mungkin tidak pernah dipakai untuk meng-info semen dan klinker tapi dipakai untuk menekan pabrik-pabrik semen lokal kita oleh pabrik semen Tiongkok ya kita pabrik semen nasional kita dipaksa menjual murah klinker ya ya ke pabrik semen Tiongkok dengan ancaman kalau anda tidak jual klinker anda ke pabrik semen Tiongkok permendan 2018 ini akan dipakai untuk impornya dibuka itu yang terjadi pak betanya sekarang sehingga sehingga pabrik semen nasional kita terpaksa jual murah klinker ke pabrik semen Tiongkok yang beroperasi di Indonesia harapan saya harapan saya bapak tolong cabut dan jajaran tolong cabut permendan 2018 permendan ini tidak dibutuhkan oleh Republik Indonesia dan permendan ini sangat jelas pro asif bukan pro NKMI satu saya setuju dengan menu industri semen tapi kita inginkan kalau ini cabut dia menjadi rambut-rambut semangat tidak berjawasi tolong di revisi saja pak ya sebetulnya jangan jadi bisa impornya masuk atau jangan jadi alat penangan oleh semen Tiongkok kepada industri semen nasional baik pak terima kasih pak ya terima kasih terima kasih